Selamat bertemu lagi di channel saya Kali ini saya akan memberikan video Cara menggabungkan dua mata pelajaran Yang akan diujikan dalam satu buah form Dengan fasilitas import soal Kita buatkan folder terlebih dahulu Kita misalkan kasih nama gabungan Kelas 12 Untuk hari yang kedua H2 Klik buat Oke Selanjutnya Setelah kita buat foldernya Gabungan soal Kita akan mengkopi soal dari yang sudah ada Ini milik kelas 11 Kelas 11 Nah dengan cara kita klik td3 Kemudian buat salinan Mau ditempatkan di mana Nah Klik dalam folder Kemudian kita kembali dulu Ini masih kelas 11 Kita kembali lagi Kita ambil yang kelas 12 Jadwalnya kelas 12 Nah kemudian kita klik yang GP12H2 Pilih Kemudian namanya diganti Salinan darinya dihapus Nah kemudian bagian belakangnya Daringnya Ini dihapus Oke Nah kemudian klik Oke Nah Tunggu sebentar proses Nah sudah jadi Ini kelas 12 Kita klik pulihkan ya Kita Ini kelas 12 Kemudian Kemudian Yang sebelahnya Ini kelas 11 Nah ini bisa dihilangkan saja Oke Nah Ini salinan tadi Salinan kopnya sudah ada Kita tinggal mengganti Identitas peserta didik Isinya Nah Isinya ini masih Daftar nama kelas 11 Nah ini kita hapus Semuanya nanti ya Yang jumlahnya ada 91 siswa Nah kelas IPA dan IPS Kita tinggal klik tanda silang disini Kita klik 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 terus Sampai habis Sampai Kosong Nanti kita isi ganti Dengan daftar nama kelas 12 Oke kita hapus semuanya Nah ini kita Sisa satu ini Blok saja Selesai Kita hapus Sudah kosong Kemudian Kita ambilkan dari daftar nama Kita ambilkan dari daftar nama Daftar nama yang Daftar nama Kita ambilkan dari daftar nama Kelas 12 Ya ini Ini masih huruf besar dan huruf kecilnya Ini masih kacau jadikan huruf besar semuanya Dengan perintah Klik tulis upper Buka kurung Klik namanya Enter Kemudian ini kita handlenya kita tarik ke bawah Kita copy ke bawah Ya ini masih dalam bentuk formula Ataupun rumus Nah oke Nah Kemudian Supaya ini menjadi nama sebenarnya Kita copy Kita block saja Nah kemudian kita langsung klik Paste Paste value Paste value Supaya dia tidak lagi formula Nah seperti ini Sudah tidak Uppernya tidak ada Kita block Block copy lagi Kita copy Kemudian kita paste kan disini Nah kita paste kan disini Nah oke jadi 102 siswa Kelas 12 Kita buktikan Bener 112 Ya Kita buat angka perurutan disini Nah 102 betul Oke 102 betul Nah Selanjutnya 6 daftar kelasnya Ini masih kelas 11 Kita pasang Kita ganti kelas 12 IPA 1 Kemudian Kita copy 12 IPA 2 12 IPS 1 Dan 12 IPS 2 Oke Selesai Untuk identitas selesai Nah yang paling pokok disini Mata pelajaran Nah ada dua mata pelajaran Kita buat Pilihan disini BPKN dan bahasa inggris Sama seperti yang Kelas 11 tadi Nah Cuman Isi soalnya nanti Dibuat yang Berbeda Nah disini Ini Soal BPKN Wajib Kelas 11 Nah ini diganti Nah ini Kelas 12 Kemudian Kata daringnya Diganti dengan PTM Ya untuk yang PTM Yang tatap Muka Oke Untuk bagian isinya Disini karena Tatap muka Soalnya pilihan ganda Ini bisa dituliskan Pilih lah Jawaban Dengan Benar Dan tepat Contoh Instruksi Atau perintahnya Seperti ini Oke Nah kemudian Isinya ini Kita hapus dulu Ini karena Masih milik Kelas 11 Yang daring Tadi Kita hapus Ya Oke Kita hapus semuanya Yang BBKN Tadi ya Ini yang Bahasa Inggris Bawah Oke Yang BBKN Dihapus lagi Masih satu Oke Sudah kosong Yang bahasa Inggrisnya Juga Dihapus Ini Kopnya Perintahnya sama Tulis lah Pilihlah Jawaban Dengan Benar Dan Tepat Kita hapus lagi Isinya Oke Kita hapus semuanya Sampai kosong Nah Oke Sudah kosong ya Nah Sekarang Isi Isinya Kita ganti Yang Kelas 12 Kita ambil Klik ini Import Pertanyaan Importnya Nama filenya Apa Ini harus Pas Sudah Ada Nama BBKN Kelas 12 PG Oh Ini Kita ketikan Disini BBKN Koma BBKN Koma Ini Kita klik Contohnya Kita buktikan Kita buka saja Supaya Benar Salah Apa benar Nanti yang diimport Salah Nanti kita Yang Report Puasa Untuk menerima Atau melakukan Sesuatu 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 Yang semestinya Cocok Kita pilih Semuanya Kemudian kita Ada 20 soal Klik Import Pertanyaan Nah Jebret Sudah jadi Soalnya Oke Sudah Ada 20 soal Tapi disini Masih 200 Poinnya Masih 10 Masing-masing Soal Masih 10 Jadi Soalnya 20 soal Soalnya 200 Kita ganti Poinnya Ini Menjadi Masing-masing 5 Poinnya 5 saja Klik Selesai Kemudian Titik 3 Acak Urutan Opsi Oke Lagi Kunci Jawaban 5 Selesai Titik 3 Klik Acak Urutan Opsi Ini Kita Ubah Semuanya Sampai Soal Yang Ke 20 Jadi Semuanya Diganti Dengan Poin 5 Dan Acak Opsinya Oke Oke Terus Nah Kelihatan Di atas itu Masih 180 Oke Nanti Kalau sudah Masing-masing Sudah Diganti 5 Itu Akan Jumlahnya 100 Saja Jadi 100% Ya Bukan 200 Oke Semua Diganti Oke Terus Masih Terus Kita Ganti 5 Acak Urutan Opsi 5 Lagi Ini Lumayan Agak Panjang Ya Tapi Tidak Ini Cepat Kalau Kita Kerjakan Ya Tadi Kan Kita Tidak Ngetik Dari Awal Tinggal Import Saja Dari Soal 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 Yang Sudah Dikumpulkan Ya Tinggal Kita Gabung Saja Disini Ini Belum Klik Ya Oke Jadi Semua Wajib Diisi Semua Wajib Diisi Ya Ya Oke Selesai Tiga Opsi Nah Sudah 100 Bagian Atas Berarti Sudah 20 Sudah Kita 20 Soal Tadi Sudah Kita Ganti Poin Menjadi 5 Semuanya Oke Nah Langkah Selanjutnya Ini Untuk Yang PPKN Sudah Selesai Nah Sekarang Kita Geser Kebawah Yang Soal Bahasa Inggris Nah Ini Sudah Kita Hapus Saja Tidak Digunakan Nah Soal Isik Soal Pilihan Ganda Atau PTM Untuk Yang Bahasa Inggris Itu Ini Panjang Ini Oke Yang Panjang Ini Kita Buka Dulu Ya Untuk Memastikan Nah Kemudian Kita Klik Disini Kita Klik Gambar Import Lagi Import Pertanyaan Kemudian Tulisan Judul Kita Tulis Disini Pass Ya Pass Strip Ulangan Nah Sudah Muncul Ya Ulangan Sudah Muncul Ini Yang Atas Ini Kelas 12 Ini Bawah Ini Kelas 11 Oke Kita Klik Yang Atas Oke Nah Akan Muncul Disamping Disini Samping Kanan Ini Kotak Dialog Nah Kemudian Cocok Tidak I'm Going To The Concert It's Rining Nah Saya Pergi Ke Concert Ya Hujan Rining Hujan Waktu Itu Nah Kita Pilih Semua Kemudian Kita Ilang Kan Saja Yang Nama Lengkap Tidak Perlu Ini Karena Sudah Ada Nah Kemudian Kita Ambil Soalnya Saja Ya Oke Ini Kita Hapus Dulu Masih Tulisan Dari PTM PTM Oke Bener Nah Kemudian Klik Import Pertanyaan Ada 20 Soal Juga Oke Nah Akan Sudah Masuk Disini Ya Oke Nanti Angkanya Belum Di Hapus Disini Masih Depan Nah Disini 200 Sudah Jadi Masing-masing 100 Untuk PPKN Dan 100 Untuk Soal Yang Bahasa Sastra Inggris Oke Nah Sudah Jadi Ini Gabungan Dari Dua Mata Pelajaran Dalam Satu Google Formula Yang Dijadikan Kuis Tampilannya Seperti Ini Oke Terima Kasih Selesai Ini Sudah Selesai Terima Kasih Atas Perhatiannya Mudah-mudahan Video ini Bisa Bermanfaat Bagi Anda Semuanya Salam